Tujuan di klinik explain ya memang tadi pengaruh Tapi pengaruhnya ini bisa jadi Palsus Pede gitu ya Menyatakan bahwa edukasi yang diberikan dapat mengurangi Remaja yang sering merokok Tapi ternyata yang terjadi Memastikan dipangannya aman Kemudian juga di uji coba duduk dengan hewan Dicobakan ke manusia Untuk tujuan komersialisasi perlu namanya Clinical trial Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad ibn abdillah Jumpa lagi dengan saya Yudung Akasa Di mata kuliah epidemiologi Gizi Bahasan kali ini adalah Studi eksperimen Dan ini bahasan yang paling Saya senangi karena dengan eksperimen Kita akan memastikan Hubungan antara sesuatu Langsung kita tengok aja ya Apa yang akan kita bahas Jadi kita akan bahas itu Definisi dari eksperimen Kemudian tujuan studi eksperimen Lalu perbedaan studi eksperimen dan observasional Juga bahas subjek penelitian Terminologi dan juga contoh studinya Oke kita lihat dulu definisinya Definisi dari uji eksperimen Kalau kita lihat Kamus ya dari Cambridge Adalah ya a test ya A test done in order to learn something or to discover if something work or is true Ia adalah sebuah tes Sebuah uji ya Yaitu untuk memastikan sesuatu itu memang benar-benar bekerja atau benar-benar berpengaruh Nah Jadi misalkan kalau digambar ini Kita pengen tahu benar gak sih Di dalam roti Ya Itu mengandung pati Jadi kita tes Dengan larutan iodin Misalkan Kalau ada mengalami warna biru Biru ke hitaman Maka dia mengandung pati Jadi ada uji disitu Tujuan dari penelitian eksperimen Ialah apakah ada pengaruh teknik intervensi terhadap unit atau subjek percobaan Jadi kata kuncinya Ya penelitian eksperimen adalah mengetahui sesuatu itu memiliki pengaruh atau tidak Ya Jadi kalau yang suka Ya suka dengan pertanyaan ada pengaruhnya gak sih Pengaruh gak sih antara ini dengan ini Pengaruh gak sih diberikan ini dengan ini Nah itu dapat jawab dengan penelitian eksperimen Sekarang kita bandingkan ya Apa perbedaan antara eksperimen dengan observational study Kalau observational study Misalkan dengan konsesional Case control Ataupun cohort Dia hanya menunjukkan asosiasi Ya Asosiasi Bahwa suatu faktor berasosiasi dengan faktor yang lainnya Atau dengan outcome tertentu Dengan cara pengamatan Ya Cukup mengamati Kemudian disimpulkan Hitung dengan secara statistik Setelah dengan eksperimen Dia dapat Menunjukkan ya Hubungan Cause effect Bahwa memang X Menyebabkan Y Ya Setelah kalau di penelitian observational Kita tidak mengatakan bahwa Faktor X Menyebabkan faktor Y Ya Tapi hanya faktor X Berhubungan dengan faktor G Tapi belum tentu Memang menyebabkan Nah dengan eksperimen Kita dapat dengan benar-benar menyatakan bahwa Faktor X benar-benar Menyebabkan Y Atau faktor X benar-benar Tidak menyebabkan Y Ya dengan cara bagaimana Kita memodifikasi si variable Yaitu kita melakukan intervensi Pada si X Ya Oke Nah Cara lainnya Untuk membedakan antara eksperimental dengan Proposional Kita cukup bertanya Ada perlakuan atau tidak Ya Kalau iya Maka dia adalah eksperimen Ya Tapi eksperimen sendiri ada Dua jenis Ya Paling umum adalah Ada true eksperimen Dan juga ada Quasi eksperimen Atau eksperimen semua Yang membedakan apa Yaitu adanya alokasi random Atau tidak Ya kalau ada alokasi random Maka dia adalah true eksperimen Atau eksperimen murni Kalau dia tidak ada alokasi random Maka dia adalah eksperimen Quasi Oke Sebaliknya kalau tidak ada perlakuan Berarti dia Aksipasional Oke Nah Kita langsung masuk sekarang Ke subjek penelitian Subjek penelitian pada eksperimen Apa aja sih Nah bisa pangan Ya Bisa hewan Dan juga bisa manusia Tapi perlu diketahui bahwa Di sini Kalau kita ingin obat tertentu Atau fitokimnya tertentu Pada suatu bahan pangan Kalau kita ingin melihat dampak kesehatannya Kita perlu melakukan beberapa studi Seperti di sini Jadi yang memastikan dipangannya aman Ya Kemudian juga di uji coba dulu dengan hewan Ini masuk fase discovery dan pre-clinical Jadi kalau sudah di uji coba ke manusia Untuk tujuan nanti komersialisasikan Atau ingin mencari treatment baru Untuk penyakit tertentu Maka perlu namanya clinical trial Di uji pada manusia Dengan Ada tiga fase utama Ditambah dengan satu fase Approval dari si FDA Atau di kita adalah BPOM Jadi di fase di sini Ini namanya clinical trial Jadi penelitian dari subjek yang Pangan Hewan dan ke manusia ya Semakin ke manusia Itu akan ethical concern Itu akan semakin tinggi Tentu saja kita tidak mau ya Bukan tidak mau Tentu saja kita akan sangat concern tinggi Akan sangat perhatian Kalau misalkan kita menjadi uji coba Suatu obat yang kita belum tentu tahu Itu berasa atau tidak Jadi ethical concernnya sangat diperhatikan Jika ke arah manusia Oke Nah di fase pertama Itu tujuannya untuk mengetahui Safety dan juga side effect Jadi biasanya ujinya pada orang-orang terbatas Puluhan orang sehat Lalu di fase kedua Ya Mulai menggunakan effectiveness Ya seberapa efektif Misalkan si pangan uji tadi Kembalikan dengan pangan standar Atau obat uji dengan obat standar Dan penelitiannya pada Ratusan orang ya Dengan penyakit tertentu yang Sesuai dengan karakteristik pangan Ataupun obat yang diteliti Lalu di fase ketiga Ya Pembahasan safety Effectiveness Pada ribuan orang Ya Pada populasi yang berbeda Oke Nah terakhir nanti adalah Fase keempat yaitu FDA approval Adalah mendapatkan persetujuan Dari BPOM Seperti itu Jika dapat persetujuan Nanti tetap dievaluasi Side effect dan sebagainya Kalau memang sudah confirm Side effectnya Sangat minimal Dan manfaatnya sangat besar Maka bisa dikomersialisasikan Seperti itu Ya Jadi untuk sebuah penelitiannya Bisa bertingkat Tergantung dari Kita penelitiannya dimana ya Bisa dipangan Bisa di hewan Bisa di manusia Untuk yang di manusia Dia disebut clinical trial Khusus untuk yang Ke arah obat Ya Uji obat dan sebagainya Tapi kalau misalkan Bentuknya adalah Eksperimen bentuk Program edukasi Misalkan Program edukasi di masyarakat Seperti itu Yang tidak invasif Maka disebutnya Community trial Community trial Atau trial masyarakat Eksperimen yang paling mudah Dilakukan adalah Eksperimen di lab Kenapa? Karena semua variable Dapat kita kontrol Dengan mudah Misalkan suhu Kemudian Alat yang dipakai Kemudian Bisa kita kontrol Yang kita ubah adalah Variable yang kita Akan uji Variable yang akan kita uji Kita bisa Ubah-ubah Tapi yang lainnya Itu kita kondisikan Yang keadaan sama Jadi kalau misalkan Di clinical trial Yang itu melibatkan manusia Baik sekali kita masuk Ke kondisi utama Yang perlu diperhatikan Di penelitian eksperimen Penelitian eksperimen di lab Itu sangat mudah sekali dilakukan Dan banyak variable Yang dapat kita kontrol Misalkan disini Kalau kita baca Belum penelitian Ya biologi Atau lingkungan Dari si subjek Itu harus terkontrol Kalau penelitiannya Misalkan pada tikus Kita bisa memilih Tikusnya Ya jenisnya Dengan spesies yang sama Dengan jenis climate yang sama Umur yang sama Tapi kalau di pangan Ya pangan Bisa memungkinkan Kita bisa Memilih pangan yang homogen Seperti itu Jadi secara biologi Mereka sama Untuk lingkungan Jika bisa kita kontrol Suhu Ya kalau memang suhu itu Panguruh terhadap Outcome yang akan kita teliti Suhunya bisa kita kontrol Kalau penelitiannya di lab Berkaitan dengan pangan Ataupun dengan hewan Jadi kalau penelitiannya Pada manusia Pada manusia Misalkan penelitiannya Berkaitan dengan Memberikan edukasi Kepada siswa Antara kelas Antara dua sekolah Anggapkan di dua sekolah tersebut Sekolah A dan sekolah B Di kelas 4 Sama-sama kelas 4 Tapi yang perlu diperhatikan Kadang-kadang Ada variasi biologi Di kelas 4 Yang A Itu ternyata Lebih tua usianya Ya Dalam mungkin bulan Atau bisa jadi juga Lebih banyak yang perempuan Dibandingkan dengan Kelas 4 Yang di sekolah B Jadi dia lebih sedikit Perempuannya Kemudian usianya Lebih muda Itulah variasi biologi Yang tentu saja Dapat mempengaruhi Hasil dalam eksperimen Pelikungan juga seperti itu Idealnya Dalam penelitian eksperimen Kalau di lab Kita dapat tadi Kontrol semua Pelikungannya Jadi kalau misalkan Di pelikian Di masyarakat Kembali lagi Misalkan contoh yang edukasi tadi Sekolah A dan sekolah B Sekolah A misalkan Jauh dari jalanan Dan sekolah B Dekat dengan jalanan Tentu saja Waktu kita memberikan edukasi Anggaplah Metode edukasinya sama Metode edukasi yang sama-sama Misalkan sama-sama diberi Modul Tapi yang sekolah A Dikasih tambahan ceramah Seperti itu Dan di kelas B Atau di sekolah B Tidak diberi tambahan Maka ada faktor lingkungan Yang tadi tidak terkontrol Itu ternyata di sekolah B Lebih dekat ke jalan Harusnya lingkungan juga sama Karena lingkungan yang bising Tentu saja akan pengaruhi Efektif jelas Dari si eksperimen tadi Kondisi tadi Akan menyebabkan Bahwa tidak Kondisi sebelum penelitian itu Tidak sama Antara sekolah A Dan sekolah B Karena sekolah B Di pengaruhi lingkungan yang bising Seperti itu Bukan cuma sebelum penelitian Tapi juga selama penelitian Itu juga saya perhatikan Semua kondisi ya Kecuali intervensi yang dirancang Jika memang intervensinya adalah Memberikan ceramah Pada sekolah A Dan sekolah B Tidak diberi ceramah Tapi kedua sekolah ini Dikasih modul yang sama Cara pemberinya juga sama Seperti itu Maka faktor yang lain Harus dikontrol Harus serupa Yang beda adalah Si pemberian ceramah Untuk di sekolah A Itulah intervensinya yang dirancang Sekarang kita masuk ke beberapa Terminologi yang ada Di penelitian eksperimen Kita harus mengenal ini Supaya nanti mudah memahami Atau rancangan studi epidemiologi ini Ada unit penelitian Ada kelompok eksperimen Ada kelompok kontrol Kemudian juga ada perlakuan Ada prauji Dan juga pasca uji Jadi ada unit penelitian Adalah sampel atau subjek Kelompok penelitian Ada kelompok eksperimen Yang menerima perlakuan Dan ada kelompok kontrol Subjek yang tidak menerima Atau mendapat perlakuan Atau istilahnya disebut Placebo Walaupun beberapa eksperimen Ada yang tidak menggunakan kontrol Tapi kualitinya tentu saja Lebih rendah Dibanyakan yang eksperimen terkontrol Ada kontrolnya Kemudian ada perlakuan Yaitu treatment Yaitu masuk ke dalam Variable independent Lalu ada prauji Pre-test Keadaan variable dependent Saat awal Sebelum diberlakukan eksperimen Dan pasca uji Atau post-test Kondisi variable dependent Setelah diberikan Treatment Atau placebo Ada lagi terminologi yang lain Yaitu replication Dan juga randomization Dan juga blinding Replication ini Terutama untuk yang di Pangan Ataupun di hewan Yang dilet Ialah pengulangan treatment Pada unit yang serupa Misalkan kalau Penelitiannya adalah Membuat formula F1 seperti itu Maka F1 ini Sebaiknya diulangi lagi F1 nya jadi ada 2 Mengapa? Karena nanti Jika F1 Cuma satu formula saja Kemudian kita analisis Set gizi Menunjukkan kadar protein Misalkan 5,5 Kita tidak bisa percaya Begitu saja Bahwa memang hasilnya 5,5 Tapi kalau ada Replication nya F1 lagi Yang dibuat Seperti itu Dengan cara yang sama Metode yang sama Kemudian di Di ujikan juga Maka jika hasilnya Mendekati 5,5 Dan 5,51 Seperti itu Maka kita dapat percaya Bahwa kadar protein nya 5,5 Seperti itu Itu replication Pada penelitian Pangan Ataupun hewan Ada lagi randomization Randomization ini adalah Pengacakan perlakuan Konsepnya mirip dengan Simple random sampling Seperti itu Kita mengambil Sample secara acak Tapi kalau disini Randomization lebih ke arah Perlakuan nya Dalam artian Setiap unit penelitian Itu memiliki Kesempatan yang sama Untuk masuk ke dalam Entah dia ke perlakuan Entah dia ke kontrol Nah ada lagi Namanya blinding Blinding ini Adalah penyamaran Yaitu Pengaturan tentang Siapa mendapat Apa Karena dalam Eksperimen Misalkan eksperimen Pemberian tablet Seperti itu Ya bisa jadi Si peneliti mengetahui Siapa yang mendapatkan Tablet uji Dan siapa mendapatkan Tablet standar Itu artinya Cuman single blind Peneliti tahu Kemudian si responden Tidak mengetahuinya Tentu saja Akan lebih bagus Sekali misalkan Kedua-duanya Tidak mengetahui Si peneliti Tidak mengetahui Si responden Juga tidak mengetahui Mana yang dapat Tablet standar Mana tablet Tablet uji Karena ada kecenderungan Jika peneliti mengetahui Responden ini Mendapatkan tablet uji Dia akan Bisa jadi memberikan Perhatian yang lebih Dan sebagainya Ya Jadi ada single blind Ada double blind Itu double blind Tadi saya ulangi lagi Si peneliti Maupun si responden Tidak mengetahui Tapi ada juga Namanya triple blind Triple blind Si responden Tidak mengetahui Pengujudan mengetahui Orang yang mengolah data pun Tidak mengetahui Walaupun Harusnya Yang Yang berikan tablet Tidak mengetahui 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 Bahwa edukasi yang diberikan Tidak mengetahui Ini remaja yang sering Merokok Tapi ternyata yang terjadi Awal mula Ditemukan 60% Merokok Yalah Si peneliti Lakukan survei Kemudian Dapatkan hasil Ternyata 60% Adalah Remajanya Merokok Kemudian Setelah berikan intervensi Peneliti Kemudian Menurvei lagi Seperti itu Menurvei Dengan cara Mengamati Siapa yang merokok Kemudian Itu yang dicatatat Sebagai Dia masih merokok Disinilah Houghton efeknya muncul Yaitu karena pengamatan Oleh si peneliti Ataupun melibatkan guru Untuk mengamati Siswanya Merokok atau tidak Ternyata pada saat Pengamatan di akhir Banyak yang tidak merokok Bukan karena Efek dari edukasi Tetapi karena efek Diamati Mungkin kalau Diluar pengamatan Misalkan penelitinya Sudah pulang Dan sebagainya Besok harinya Dia masih merokok Itu namanya Houghton efek Sekarang kita coba Lihat si True experiment Ini ada contoh Sebuah contoh Pemberian edukasi Seperti itu Jadi si subjek Disini Randomly select Jadi subjeknya Dari populasi Diambil dulu Secara random Kemudian si subjek ini Di random lagi Di random Untuk masuk ke kelompok Intervensi Maupun masuk ke kelompok Control Namanya Random Random Assign Atau random Allocation Kemudian dari Kelompok intervensi Dan juga kelompok Control Diberikan eksperimen Yang kelompok intervensi Misalkan diberi Edukasi tertentu Yang control Cuman di Misalkan Edukasi Standar Lalu diamati Ternyata di kelompok intervensi Ada perubahan Seperti itu Di kelompok control Juga ada perubahan Tapi Lebih sedikit Nanti dibandingkan Perubahannya Antara kelompok intervensi Dengan juga kelompok Control Nah penelitian semacam ini Disebut sebagai True experiment Karena dia memenuhi Tadi definisinya Yaitu Randomly select Kemudian random allocation Seperti itu Nah bagaimana dengan yang Kuasi eksperimen Ada eksperimen semua Nah ini contohnya Ya Kalau ada kelas A Dan kelas B Kelas A Langsung Masukkan ke Jadi Dianggut sebagai Kelompok intervensi Dan kelas B Kelompok control Misalkan kita sering menemunya Satu sekolah Yang kelas 4 nya itu Misalkan ada 2 Dan 4 A Dan 4 B Sebenarnya penelitian akan Mudah sekali 4 A Jadikan kelompok intervensi 4 B Kelompok Yang Control Nah Jenis yang seperti ini Ini adalah Kuasi eksperimen Kenapa? Karena si Sample Ya Si subjek ini Tidak Tidak diberi kesempatan yang sama Untuk masuk kelompok intervensi Dan juga kelompok Control Jika Misalkan Kasus ini ya Dijadikan Yang randomly assigned Atau Dijadikan true eksperimen Maka Memang ada sedikit Kesulitan Teknis ya Jadi kalau Definisinya True eksperimen Harus kelas A Dan kelas B Digabung Muridnya Kemudian Dapat kerangka sampling Diurutkan Misalkan 1 sampai 100 Seperti itu Kemudian 1 sampai 100 Ini diacak lagi Ada yang masuk kelompok intervensi Dan masuk kelompok Control Tentu saya Di kelompok intervensi Bisa jadi Ada murid kelas A Dan murid kelas B Begitu juga di kelompok control Jadi ada murid kelas A Dan juga murid kelas B Jika itu yang kita lakukan Maka itu akan menjadi True eksperimen Tapi memang itu Agak sedikit Dilakukan di sekolah Ya bisa jadi Pada hari Hari kita datang Kita bisa melakukan Tapi hari berikutnya Mereka Kembali di kelas A Dan kelas B Sesuai dengan Keadaan Awal si Sekolah tersebut Nah kita sekarang Mulai masuk ke contoh Studinya ya Kita lihat dulu Contoh Penelitian eksperimen Food eksperimen Nah disini Ya Ada Penelitian eksperimen Ada nomornya faktor Ada juga level Ataupun tarap Misalkan disini Open Ya sebagai variable Juga input Kita bisa setting temperaturnya Misalkan untuk cake Yang di open 100 derajat Dengan cake yang di open Misalkan 150 derajat Misalkan seperti itu Kemudian kita lihat Responnya Atau outcome-nya Misalkan dari Rasanya Warnanya Ataupun konsistensinya Kita bisa tambahin Variable yang lainnya Misalkan gula Ya Gula dengan levelnya Misalkan 3 sendok Berbandingkan dengan 4 sendok Ataupun dengan 5 sendok Kemudian diameti juga Rasa Kemudian warnanya Ataupun konsistensinya Seperti itu Dan faktornya bisa Tunggal Kita di open saja Atau sugar saja Gula saja Atau tepung saja Tapi bisa juga Gabungan Misalkan ovennya Dengan suhu 100 Dan 120 Kemudian gulanya 2 sendok Dengan 3 sendok Kemudian Diamati responnya Seperti itu Ya Nah Oke Lalu kita lihat juga Ini contoh Penelitiannya Ya Yang menggunakan pangan Penelitian saya Dan Farmezan Juga bimbingan kami Vidya Kurniati Yang terdapat di jurnal Nutrition and Food Science Research Nah disini Kita mengembangkan Sebuah snack Ya Tinggi protein Harapannya sih Tinggi protein Dan juga kalsium Seperti itu Dari Ikan teri Dan juga Isot protein Dan juga Kacang bogor Nah apa yang kita lakukan Nah disini Kita mengubah Si Ancopy nya Ya Si ikan teri nya Dan juga Si isot protein Itu kita Kita rubah-rubah Kita bikin Rasio yang Berbeda Ya itulah Perlakuan Yang di penelitian kami Oke Untuk lebih detailnya Silahkan lihat di Kalian bisa download ya Kalian bisa baca Di jurnalnya Nah selanjutnya Kita masuk ke Contoh Human Experimental Study Contoh penelitiannya Si Laura L. Iannoti Ya mengenai Pengaruh Pemberian telur Gitu ya Sebagai Makanan tambahan Pada Ya terhadap Pertumbuhan bayi Seperti itu Ini randomized control trial Nah dia Memberikan Telur pada Bayi Usia 9 Ya Usia 6 Sampai 9 bulan Seperti itu Selama 6 bulan Ya Itu kelompok yang Intervensi Dan kelompok kontrolnya Itu tidak diberikan Telur Ya Lalu apa Pengaruhnya Dari pemberian telur Pada kelompok yang Diberi intervensi Ternyata Berat badan Ya juga panjang badannya Lebih baik Dimandingkan yang Kelompok yang tidak diberi telur Ya Diberi telurnya tiap hari Nah sekarang kita masuk ke Penelitiannya Kimberly Dan kawan-kawan Dengan judul Harapan Satu aplikasi Satu aplikasi adalah Kepercayaan diri Seseorang Bahwa dia mampu Melakukan sesuatu Dan Plasibo efek dari Sesuatu suplemen Yang dapat menurunkan Berat badan Jadi suplemen yang diperkirakan Dapat menurunkan berat badan Bagi Subjek yang Abase Nah pada penelitian ini Menariknya Si subjek ini Dibagi menjadi tiga Kelompok Ya Kelompok pertama Ialah Subjek diberitahu bahwa Suplemen Jadi sebenarnya Suplemen ini Suplemen kosong ya Suplemen kosong Suplemen yang sebenarnya Tidak ada pengaruh Sama sekali Ke berat badan Tidak ada pengaruh Menaikan Untuk tidak menurunkan Secara klinis Ya Tapi untuk kelompok pertama Dikatakan bahwa Kapsul ini Dapat menurunkan Berat badan Jadi kelompok kedua Dikatakan bahwa Nanti dia akan mendapatkan Kapsul yang aktif Dapat menurunkan berat badan Atau bisa juga Dapat kapsul yang tidak aktif Nah kelompok yang ketiga Dia tidak mendapatkan Tablet apapun Nah kita lihat Di ringkasannya Hasilnya Jadi Untuk diketahui bahwa Semua subjek Dapatkan intervensi yang sama Yaitu Lifestyle education Tapi yang membedakan adalah Intervensinya Satu tadi ya Satu dapatkan Daily placebo capsule Ya Kemudian yang kedua Daily placebo Dan juga mengatakan bahwa Mereka 50% nya Dapatkan Yang aktif Atau tidak aktif Dan yang kelompok ketiga adalah Yang tidak mendapatkan Kapsul Jadi treatmentnya adalah Pemberian Kapsul Kelakuannya ya Nah setelah 12 minggu Ternyata Weight loss Dan juga metabolitas outcome Penurunan berat badan Dan juga metabolitas outcome nya Itu sama untuk Tiga Kontum tersebut Ya Nah tapi Yang menariknya adalah Kelompok yang diberikan Kapsul Yaitu kelompok yang satu Dan kelompok kedua ya Itu mengalami Decrease weight loss Self-efficacy Kepercayaan diri mereka Bahwa mereka bisa Menurunkan berat badan Itu berkurang Kepercayaan dirinya Dan mereka Semakin berharap Bahwa benar-benar Suplemen yang diberikan itu Benar-benar dapat Menurunkan Berat badan mereka Dan sebaliknya Pada kelompok yang Tidak diberi kapsul Itu Self-efficacy nya meningkat Kepercayaan dirinya Bahwa dia dapat Menurunkan berat badan Itu ternyata lebih Meningkat Nah temuan ini menariknya Di kesimpulannya ya Bahwa Suplemen Yang itu sebenarnya Kosong Without weight loss effect Suplemen kosong Itu dapat memberikan Nocebo effect Dengan cara Menurunkan Self-efficacy Jadi sederhananya Orang Kana dikatakan bahwa Ini itu suplemen Yang dapat menurunkan berat badan Bahwa sebenarnya kosong Sebenarnya tidak dapat Menurunkan berat badan Kemudian ternyata Berat badannya Apa namanya Tidak berubah Berat badannya malah bertambah Seperti itu Dia menjadi Berkurang Kemampuan dirinya Untuk Ya percayaan bahwa dirinya Mampu menurunkan berat badan Ya Jadi itu sederhananya Kalau Placebo effect Adalah Harapan Ya dari si responden Ya Mendapatkan Seperti yang sebenarnya Jadi kalau dia Dia berharap bahwa Memang benar Suplemen ini dapat Menurunkan berat badan Dan dia merasa Dia menurunkan Berat badannya turun Ini namanya Placebo effect Padahal sebenarnya Tadi saya mengatakan bahwa Sebenarnya kapsul ini Kapsul kosong Sampai tidak memiliki Efek apapun Terhadap naik Ataupun turun Berat badan Nah kalau Nocibo effect Itu sebaliknya Tadi kan dikatakan bahwa Si Kapsul ini Dapat menurunkan Berat badan Kalau nocibo effect Dia malah sebaliknya Si responden merasa Berat badannya malah Naik Seperti itu Ya Nah jadi Itu namanya Nocibo effect Kebalikannya dari Si Nocibo effect Nah Itu yang menarik Di penelitian ini Ada beberapa istilah Lainnya yang dapat Kita pelajari Dari penelitian ini Nah ini saya Sengaja tutup Blending apa yang dipakai Single blending Double blending Atau triple blending Lalu ada istilah Deception disini Nah silahkan dibaca Apa yang maksud dengan Deception Itu saja Yang dapat saya sampaikan Semua jawaban Mohon ditulis di kolom komentar Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton